Intro Halo teman-teman apa kabar Balik lagi di youtube channel Akadika Seperti biasa ya Saya balik lagi untuk konten ngobrol-ngobrol Bareng teman-teman Jadi ini konten yang Kayaknya udah beberapa minggu ya Saya gak upload, emang karena lagi sibuk aja Lagi ada yang dikerjain Jadi saya cukup Apa ya, cukup lama Upload konten yang kayak gini, padahal cuman ngobrol doang ya Gak butuh materi apapun Jadi saya tinggal ngobrol Apa yang pengen saya obrolin Nah, jadi di konten kali ini Saya mau ngomongin tentang peralatan POV Karena setiap saya bikin POV Itu banyak banget yang nanya Di kolom komentar Bang, pake kamera POV nya gimana Naruhnya dimana Terus Pake apa gitu Dan lain sebagainya lah Nah, di video kali ini Saya akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman itu Supaya Mungkin Di antara teman-teman ada yang pengen bikin POV juga Jadi mungkin bisa ngikutin Cara saya bikin POV gitu ya Alright Sebelumnya Sebelum kita mulai Ngobrol Atau ngebahas tentang peralatan-peralatan POV Yang saya gunakan Saya mau kasih tau dulu Buat teman-teman yang mungkin Pengen nyari preset Kalian bisa ke Preset store saya di Instagram Ada di Akadika Preset Jadi buat kalian yang suka warna-warna yang soft Yang clean Itu kalian bisa beli disitu Oke Kalian langsung aja kontak adminnya Langsung aja ke nomor Whatsapp Yang ada di Profile Instagram Akadika Preset Ya Kemudian Hal kedua yang pengen saya kasih tau Kalian juga bisa dengerin Ocehan saya di Spotify Di podcast saya Itu namanya Podcast Pejuang Weekend Ya Ini Promo kaos ya Saya sampai ngeliat monitor dulu Ini kaosnya Podcast Pejuang Weekend Ini logonya kayak gini Kalian bisa Dengerin Ocehan saya disitu Oke Oke Penting banget ya Oke Sebelumnya thank you banget Buat teman-teman yang selalu setia Untuk nonton konten Di Youtube channel ini Walaupun Kayaknya Semakin hari Konten yang kita bikin Penontonnya semakin menurun Tapi mudah-mudahan itu Gak ngurangin semangat Saya buat Selalu menghadirkan konten-konten Buat Teman-teman semua Walaupun Setiap saya bikin konten Itu ribetnya setengah mati Saya harus nyiapin nih Lighting Terus Editing Dan lain sebagainya Yang saya kerjain sendiri Ya Soalnya belum Belum mampu bayar tim ya AdSense nya gak cukup Oke Oke teman-teman Gak usah panjang-panjang ya Muka dimahnya Jadi Gini Buat POV sendiri Saya cerita dulu Awal saya bisa bikin POV itu Sebenernya saya terinfluen Sama fotografer-fotografer Di luar negeri Yang mereka juga punya Youtube channel Dan Mereka bikin POV gitu Cuman mereka kan rata-rata Bikin street Fotografi gitu ya Dan emang Kota tempat mereka tinggal itu Keren-keren Kayak di New York gitu Di Washington Di London gitu Ya enak aja gitu Kalian Jalan-jalan di Pinggir-pinggir kota gitu Dapet spot-spot-fotonya Juga keren-keren gitu Nah kalo kalian tinggal di Jakarta Juga enak-enak gitu Kalian Keliling Blok M aja Udah keren Ke Sudirman juga Udah keren gitu ya kan Ke GBK Udah keren jalan-jalannya Nah saya gitu Saya tinggalnya di Bengkulu gitu Sebuah kota kecil Di Pulau Sumatra Ya kan Di pinggir laut Kotanya dan itu Panas banget Nah saya mau jalan-jalan Dimana gitu Mau jalan-jalan di pantai Mau jalan-jalan di Kawasan perbelanjaan disini Itu gak menarik gitu Maka dari itu Saya kepikiran kayak Kayaknya saya ngide aja gitu Bikin POV gimana Pada saat wedding gitu Nah saya perhatiin juga Belum banyak Fotografer di Indonesia Yang bikin POV wedding Jadi ya udahlah Saya cobalah bikin POV Buat wedding Nah dari situ tuh Saya browsing tuh temen-temen Peralatan buat POV Supaya Kameranya kayak Bisa ditaruh di dada Gitu kan Ada POV yang Kameranya ditaruh di Hot shoe camera Nah cuman menurut saya Kalau misalnya ditaruh di Hot shoe camera Itu agak Agak sedikit ribet sih Soalnya ya Kamera kita taruh kayak gini Ya kamera Kamera juga ngikut gitu Jadi gak Gak POV banget lah Menurut saya gitu Mending ada tangan-tangan Kayak gitu kan Jadi akhirnya saya Kepikiran buat Yaudahlah beli Yang namanya Chest strap Atau strap dada Saya browsing lah Pada saat itu Dan saya nemuin Chest strap Pertama saya Nah ini nih Bentukannya Ini chest strap Pertama saya ini Temen-temen Nah gini nih Ini udah saya kasih Lakban ya Karena Putus Dan emang harganya murah Ini cuman berapa ya 30an ribu Aduh Ape jatuh Mountingnya 30an ribu Nah jadi Itu Action camnya tuh Saya taruh disini nih Nah ini kan ada Mountingnya Gitu Makenya ya Standar Nah gini Jadi makanya Positnya kayak gini nih Temen-temen Ya Ya gitu gitu Pokoknya Ntar Di strapin disini Nah gitu Nah ginilah Kira-kira Chest strap Yang saya gunakan Gitu Jadi Buat yang tanya Bang itu nempel kamera Di dada gimana ya Pake gini Pake chest strap Kayak gini Ini harganya sekitar 30 atau 50 ribu lah Gitu Ini lumayan murah Ini Ini chest strap Pertama saya Jadi pada saat itu Saya coba-coba Bikin dulu ya Saya beli yang Kayak gini Yang murah Gitu Ini kuat kok Untuk Ya pokoknya kalian Lihat konten-konten saya Yang Awal-awal Kayak yang terakhir-terakhir Yang baru saya upload Juga saya masih pake ini Gitu Tapi sekarang saya udah punya Chest strap yang Baru Temen-temen Nah ini chest strap Saya yang baru Wees Lebih Prepper Lebih bagus Mereknya itu Telesin Nah kalo yang ini tuh Harganya sekitar Berapa ya Setelah saya beli 250 ribu Kalau gak salah Nah dia itu enak Bahannya juga Ya sesuai harga lah Harganya juga udah Segitu ya Bahannya juga bagus Gitu Nah Nih Kayak gini Tuh Nah enaknya Dia itu depan-belakang Jadi bisa taruh di depan Sama di belakang Jadi double Dan ini Makanya juga jauh lebih enak Gitu Gak usah Ribet Gitu Dan dia udah Bahannya lebih kuat Kita coba ya Oh ini saya belum Belum saya setel sih Belum saya Apa ya Nah gitu lah Pokoknya kayak gini Tuh Ini belum saya Karena ini baru saya beli Gitu Jadi ini belum sempet saya pake Jadi POV yang terakhir Itu yang POV perdana Wedding 2022 Nah itu saya masih pake Chestrap yang murah Ini saya baru beli Apa ya Dua mingguan lah Kayaknya Karena emang saya udah niat beli Kemarin cuman Saya pikir Ya lagi jarang juga Dapet wedding kan Jadi yaudah lah Ntar aja Yaudah Kemarin saya niatin aja Saya beli Ntar Mungkin saya bakal pake Selain POV wedding Ada POV lainnya Kalo saya niat Gitu Bikin POV Ini ya Jadi Pake chest strap kayak gini Kalo kalian pengen naro Action camnya Ini udah ada mountingnya disini Oke Nah pertanyaan berikutnya Bang Lu itu pake Kamera apa gitu Apakah pake GoPro Atau pake Apa gitu Action cam apa Nah saya akan jawab Saya tuh gak pake GoPro Saya cuman pake Action cam yang pernah Saya review di youtube channel ini Itu udah lama banget Kayaknya ada 2 tahun yang lalu Gitu saya review Nah itu saya dikasih Sama brand Jadi saya kan punya Beberapa action cam Yang dikasih Sama brand gitu Nah jadi Karena Mau budget yang hemat Dan murah Yaudah lah Saya pake aja yang ada gitu Dan Ya so far so good Ternyata Hasilnya bagus gitu Saya pake Nah ini Saya pake Ye light action cam Ya Tuh Nih saya pake yang ini nih Tuh Fokus gak Nah tuh Jadi saya pake Ye light action cam ini Dan Kenapa saya pake ini Menurut saya hasil Gambarnya Oke kan Yang kalian nonton itu Ya pake ini Baterai habis lagi Dan Yang serunya Dari Action cam yang satu ini Audionya bagus banget Itu Kalo kalian Nonton POV saya Saya ngobrol Atau ngomong Itu kan kedengerannya jelas banget Pake action cam ini Dan itu bener-bener Gak pake Mic sama sekali Jadi bener-bener Internal mic nya dia gitu Saya taro disini ya Di dada Itu dia bisa Ngenangkap audio Sejelas itu Ya kalian Ya kalian Dengerin sendirilah Audio di POV saya Banyak yang bilang Bang pake mic apa Tambahannya gak ada Bener-bener pake ini Jadi Menurut saya ini salah satu Action cam yang Recommended Udah ada Ye light yang Versi keduanya juga Itu jauh lebih bagus gitu ya Tapi ya problemnya Hanya di low light Low light nya emang Kurang oke menurut saya Cuman ya Untuk Budget-budget hemat Ya kalo gak kebeli GoPro Bisa pake ini gitu Nah untuk GoPro saya Belum pernah coba juga Jadi saya juga kurang tau Kalo GoPro itu Kalo gambar saya udah tau GoPro udah pasti bagus Cuman audionya GoPro Saya gak tau Sebagus apa dia nge-record Pake internal mic nya dia Oke Ini alatnya Yang saya pake Untuk bikin POV Jadi itu dia temen-temen Dua alat yang saya gunakan Untuk bikin POV Gak ada alat tambahan lainnya Hanya dua itu aja Selebihnya saya Ya pake kamera Yang saya gunakan gitu Saya pake Masih pake Sony A72 Lensanya Saya pake 50mm F18 Jadi kalo kalian pikir Saya pake lensa Dan kamera Apa ya Saya masih pake Kamera anak-anak hunting Untuk motret wedding Ya alasannya Kenapa sih bang Lu gak upgrade gitu Yang pertama Belum ada duit Jujur banget ya Gak bukan gitu Jadi yang pertama sih Karena di Bengkulu itu Spek wedding nya Masih Belum terlalu tinggi Jadi pake alat yang Itu udah cukup gitu Dan Kayak Menarik aja sih Pake Kita pake prinsip ekonomi dah gitu Pake alat Seminim mungkin Hasilnya mahal gitu Gak apa-apa Alatnya biasa gitu Yang penting Price list nya Dua digit ya kan Oke itulah temen-temen Kira-kira Peralatan yang saya gunakan Untuk POV Jadi buat temen-temen yang mungkin Yang pengen bikin POV Ada beberapa POV yang keren juga Yang bisa kalian tonton Udah banyak lah Kalian searching aja POV wedding Itu udah banyak yang bikin Dan Lebih keren hasilnya Dari POV yang saya bikin Jadi POV yang saya bikin Mungkin Terlalu sederhana Ya Oke segitu aja Mudah-mudahan bermanfaat temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Saya Dika Nuguraha Saya wassalam dan Sampai jumpa 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 Terima kasih.